Pemirsa sekelompok warga yang sedang berlatih silat di Tumpan, Jawa Timur diserang oleh kelompok pemuda bermotor. Akibatnya seorang warga harus dilarikan ke rumah sakit. Tauran terjadi antara warga yang sedang berlatih silat dengan sejumlah pemuda yang sedang konvoi motor di Jalan Raya Desa Parang Batu, Kabupaten Tumpan, Jawa Timur. Diduga penyerang yang menggunakan motor ini berasal dari perguruan lain yang ada di Bojong Gorong. Akibat tauran ini seorang warga mengalami luka bacok sedangkan seorang pelaku penyerangan juga mengalami luka-luka. Kelompok penyerang yang meninggalkan lokasi kemudian mengroyok warga yang hendak latih silat. Akibatnya korban harus dilarikan ke Resudebo Jogoro. Sementara itu, apara Fores Tuban menahan 16 orang yang diduga sebagai pelaku bentrokan. Polisi mengimbau pihak-pihaknya terlibat bentrok untuk saling menahan diri. Pada saat perjalanan, ada kegiatan yang lagi tes jago PSHT di Biparengan. Ada konflik, player-player dan sebagainya. Tapi kelompok ini sudah membawa ini, sudah membawa batu, membawa sajam dan sebagainya. Keluarga pun tidak suka dengan tindakan kelompok-kelompok ini. Untuk mencegah bentrok sesulat, jumlah personil Pores Tuban dikerahkan untuk memankan lokasi kejadian. Dari Tuba Jawa Timur, PP Tuba Wanto, ANYUS melaporkan.